Seorang suami atau ayah dan istri atau ibu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membentuk keluarga yang baik Oleh karena itu sudah menjadi hal yang wajar bagi mereka untuk berjuang dengan sungguh-sungguh agar cita-cita berkeluarga mereka dapat tercapai Namun dalam Amoris Lahtesia artikel ke-322 keluarga kita juga diutus untuk menjadi penebar, penyugur, dan pelaku untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan di lingkungan keluarga Karena disadari bahwa menyebarkan kebaikan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri Maka keluarga kita diharapkan menjadi pendukung, penyemangat untuk sesama di lingkungan kita Tuhan sudah pasti menganugerahkan kebaikan-kebaikan bagi saudara dan sesama kita Dan keluarga dipanggil untuk menubuhkan anugerah kebaikan di kehidupan sehari-hari Agar anugerah tersebut dapat dirasakan secara nyata Semoga Tuhan memberkati keluarga kita